pagi guys selamat pagi dan selamat hari minggu hari ini mas Agus mau olahraga dulu ini olahraga kita jalan-jalan ke taman di salah satu sudut kota Jakarta salah satu tempat favoritnya mas Agus ini kalau di Jakarta olahraga karena tempatnya ini teman-teman apa namanya rindang banyak pohon-pohon besar terus apa namanya nyaman lah nyaman tempatnya bersih juga ini salah satu rekomendasi untuk teman-teman kalau mau olahraga bersama keluarga bersama teman untuk hangout juga enak karena ada tempat duduknya banyak tempatnya bersih banget ini di daerah Tebet Jakarta teman-teman ini lokasinya di Tebet Ecopark ini mas Agus sudah persiapan untuk ini berangkat ikutin terus teman-teman ya ini mas Agus jalan dari kos nah ini pas kebetulan gak hujan kalau kemarin grimis teman-teman hari Sabtu kemarin nah ini jalan dari kos dulu ini menuju ke lokasi kosong ini kita udah nyampe di jalan besar nih teman-teman nah ini kita nanti arahnya ke daerah Tebet nah kita naik itu nanti naik apa namanya JPO nah ini di ini di jalan MT Riono ini teman-teman jadi ternyata di tengah sibuknya kota Jakarta ini ternyata ada surga tersembunyi untuk pecinta olahraga teman-teman karena bener tempatnya bagus mas Agus pernah bikin konten beberapa waktu yang lalu nah namanya itu Tebet Ecopark nah ini kita naik JPO dulu teman-teman nah ini atas sini ada tulisannya ini nah ada tulisan Tebet Ecopark ini kita naik tangga jadi kesibukan mas Agus kalau gak hari kerja Sabtu Minggu ya seperti ini olahraga teman-teman daripada di kos apa namanya bengong yaudah kita olahraga sebetulnya kalau dari sini ini enak teman-teman kutu pecinta bus kayak kakak kabel nah karena disini bisa ngoyot ngoyot bus bisa rekam bus banyak bus lewat sini ini dan tempat lokasi mas Agus ini juga strategis teman-teman karena dekat juga dengan ini stasiun Cawang atau stasiun KRL maupun dengan ini stasiun Alarti nah di sebelah sana itu ada stasiun Alarti itu jadi cukup jalan kaki dari kos bentar gak-gak lama paling 15 menitan sampai di stasiun Alarti oke ini mas Agus lanjut ke tebet Ecopark dulu ya oke teman-teman kita udah nyampe di tebet Ecopark cuma ini kita bagian luarnya teman-teman nah dalemnya nanti kita masuk situ ya kita masuk situ nanti ini mas Agus tadi dari arah jalan besar di seberang sana nah ini ini pas kebetulan dari ini cuacanya enak teman-teman jadi dia gak hujan sedikit mendung jadi cuaca lumayan lumayan gak terlalu panas biasanya normalnya itu panas panas banget jam segini padahal jam berapa ini jam setengah tujuan itu udah panas nah ini gak ini masih apa namanya masih dingin nah kita nanti masuk ke dalam situ untuk pecinta kucing juga banyak tuh dalam tuh kucing tuh teman-teman untuk yang pengen jajan juga ada itu nanti mas Agus jajan juga disitu deh cuma makanan ringan aja cuma kebetulan kalau mas Agus hari-harinya ini masak sendiri di kos jadi gak beli makan sarapan makan siang karena udah masak sendiri paling nanti beli makan tapi beli ini nih penjaga kos penjaga kosnya mas Agus ini saya menjukan mas Agus oke masih di luar oke Mas Agus masuk dulu teman-teman ya nah ini kita udah masuk nah bagian pesepeda naik sepeda bisa nih diparkir di tempat seperti itu cuma jangan lupa bawa kunci teman-teman ya ini belum terlalu rame nanti sekitar jam 7 ke atas waduh udah penuh nih nah ini yang saya bilang ini tadi teman-teman apa namanya tempatnya enak ini lihat ini pohon-pohonnya kerindang nih gede-gede yang sebelah sana juga gede nih ada yang main badminton terus petugas kebersihannya juga gercep gitu teman-teman jadi gak ada kotoran bersih beneran serius bersih banget nih dan ini banyak sekali kucing yang berkeliaran disini kucing liar teman-teman cuma kan banyak pengunjung yang ini istilahnya kasih-kasih makan nah ini kata kucing nih kasih makan jadi dia seneng disini gitu loh ini gak dari sabtu gak dari minggu tetap banyak yang olahraga kesini terus untuk sungai yang melintas di tengah kebet ekopark walaupun gak bening airnya teman-teman tapi bersih jadi dia bersih dari sampah ada sungai sungai kecil gak gede tapi bersih kan teman-teman gak ada sampah tuh kan kalau bening kalau bening tambah keren lagi itu sebetulnya oh ya dan kalau yang punya anak kecil juga bagus banget sini rekomendasi juga disini karena ada playgroundnya juga untuk anak-anak di depan sana jadi ini kalau di tempat ekopark itu ada dua lokasi yang satu itu seberang diseberangnya itu ada cuman dipisahnya dipisahin oleh jalan raya cuman enaknya ini teman-teman ada tangga atau jembatan yang menghubungkan dari tempat yang sini sama yang seberangnya jadi teman-teman gak perlu keluar dari tempat ekopark juga oke nanti saya tunjukin fasilitas lain yang ditempat sini ya nah ini yang saya maksud tadi teman-teman ini untuk anak-anak tuh ada banyak anak-anak main disini ini ada playgroundnya juga jadi bagus untuk anak-anak jadi kalau ada liburan mending diajak kesini jadi untuk mengurangi ketergantungan main sama gadget banyak sekali anak-anak jadi untuk hiburan mereka juga karena tempatnya bersih gratis enak ini kalau pas liburan sekolah penuh anak-anak tempat permainannya banyak banyak jadi banyak yang terutama keluarga-keluarga muda gitu ngajak anak-anak kecil gitu main-main kayak gini kayak ada outputnya ada trampolin kalau mas agus sehari ini tadi memang gak lari cuma jalan tapi jalan cepat makanya tadi videonya gak full rekaman dari awal sampai akhir ada yang saya skip putus putus karena ini karena apa namanya harus jalan cepat kalau jalan cepat ini ngerekam gak enak nah terus yang warna orange itu itu jembatan penyeberangan teman-teman nah itu ada orang jalan kan nah jembatan penyeberangan itu yang menghubungkan antara tebet ekopak satu dan tebet ekopak dua nah ini jadi aman teman-teman gak perlu keluar dulu nah ini menghubungkan tebet ekopak yang seberang sana nah itu ada kendaraan melintas kan nah itu kendaraan melintas itu ada jalan raya lagi nah kalau nyeberang gitu kan riskkan juga kalau udah mulai rame makanya dikasih ini jembatan penyeberangan nah ini mas agus cari ini tempat duduk cari tempat duduk duduk teman-teman teman-teman ini kayak di dalam hutan kan 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 kita ini oke jerem hutan kita ini ada kolam ikan juga teman-teman 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 Tuh kan semakin rame teman-teman Lalu belum ada jam 7 Sudah makin rame Ada yang olahraga Terus nongkrong-nongkrong Terus kemudian ada yang Komunitas juga Ada semua Karena tempatnya memang nyaman Nah kebersihan nih Ya kan Ini selesai dari Eko Park Nah ini kita ganti Cari makanan teman-teman Nah itu ada Tempatnya Tersentral disitu Untuk apa namanya kuliner Mas Agus sudah masak Cuma mau nyari ini nih Yang untuk jaga kos Kasian Katanya jaga kos Ini Sakit tadi Saya mau ajak jalan-jalan Sakit Nah ini Mas Agus Cari kulinernya disini Lontong sayur Sate Pecel Ada semua Pak aku lontong sate Satenya 10 ya Bungkus Saya kesana dulu ya Ini Mas Agus Sudah selesai Olahraga Ini perjalanan Balik ke kos Cuma beda ini Beda tempat Rutenya Maksudnya Beda rute Rute ini Kita Cari Jalan Tembus Lewat ini Pem bensin Ini beli ini Beli jajan Sambil beli ini Sambil beli Yang jaga kos Oke teman-teman Cukup Sekian vlog Mas Agus Hari ini Vlog olahraga Terima kasih Sudah mengikuti konten Mas Agus Hari ini Jangan lupa untuk Like Subscribe Comment Dan Nyalain lonceng Bye Bye